Berarti juga keluarga yang berikut ini, Peter, sangat menginspirasi untuk nikmati hangatnya akhir pekan bersama keluarga di rumah. Caranya dengan memasak dan menyantap sama-sama sajian istimewa. Mantan pembeluh tangkis nasional Riki Subakja dan keluarganya akan berbagi resep favorit mereka, yaitu makaroni keju panggang spesial. Hmm, dengar aja udah kepahen banget ya, Peter ya. Sayangnya nih sajian istimewa akhir pekan sekaligus menutup kebersamaan kita kali ini. Besok Net 5 akan kembali hadir, salah satunya dengan agenda khas bertema hashtag banjir at peta JKT. Supaya lebih mengenal dan kemudian bisa ikut berpartisipasi. Dan jangan lupa juga untuk berpartisipasi dalam quiz Net Millionaire. Ya, siapa tahu smartphone, uang tunai puluhan juta rupiah, bahkan sampai rumah mewah adalah rejeki Anda ya, Peter ya. Jadi simak terus Net ya. Akhir kata saya Isabella Fauzi. Saya Peter Gantung, selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu di rumah saya dan inisi saya. Nah, hari ini kita akan bikin sajian istimewa di akhir pekan. Kita langsung ke dalam, yuk. Saya Riki Subakja. Saya diaktif di PBSI, satu pengurus di pembinaan. Jadi setiap hari saya ke PBSI, ke Platnas, pemusatan latihan nasional. Saya yang memang hari-hari, pagi pulang sore ya, waktu dengan keluarga juga cukup tersita. Jadi kita usahakan minggu ini, kemanapun termasuk di dalam, di apa, weekend kali ini di rumah, kita usahakan bersama-sama. Nah, inilah dapur saya. Jadi, saya didampingi di sini, tersendirian. Ini, anak saya, 13 tahun, perkenalkan diri sendiri. Ini Naila Cahaya Putri, ya, 13 tahun, ini isi saya. Ya, hari ini akan masak, apa namanya, macaroni skutel. Macaroni skutel. Macaroni skutel. Kesenangannya, favoritnya dia. Jadi berhubung saya, biasa dikal makan aja, biar isi saya menjelaskan apa bahannya dan segala macam. Kalau urusan nyamai, saya bisa, tapi urusan ini nggak. Silahkan. Bawang bombay, kita potong iris-iris. Ayo, Nay, bantu, Nay. Telurnya coba dipecahin. Dikocok telurnya. Ya, itu bawang. Iya. Itu sudah, Nay? Sudah? Sudah. Berapa tadi? Tiga? Tiga itu. Setelah bawang bombay, kita kupas bawang putih, ya. Tipis-tipis aja sih. Tapi sebetulnya di, di gini juga bisa nih, di geprek ini bisa. Halus? Biar halus. Lembut. Setelah bawang, bawang bombay, bawang putih udah, kita parut ini ya, keju. Ayo, Nay. Ini kesukaannya dia nih, Cis. Ayo, diparut satu lagi. Itu semua habis? Iya, semua. Sekarang saatnya kita masukin minyak. Se-cukupnya? Se-cukupnya. Ini kita tumis dulu. Ini bawang tadi ya? Bawang bombay tadi sama bawang putih. Garang secukupnya. Terusnya nggak terlalu suku asin. Tuh, buang ini udah, udah ini ya. Udah kerasa ya. Ini adalah kini, kita masukin daging cincangnya ya. Oke, abisnya apa, Nay? Makaroni. Makaroni masukin ke? Oke. Ini biar nyatuk. Oh, Cisnya yang belum ya. Setelah ini apa, Nay? Nah, setelah ini kita masukin telur. Telur. Oke. Ini cuma diaduk-aduk di sini aja ya, biar nggak ada. Abis ini ya? Ini aduk-aduk semua biar bumbunya rata. Abis ini? Nah, abis ini... Susu? Kita masukin susu. Oke. Boleh yang low-fat, ini kayaknya nggak low-fat. Karena untuk anak-anak. Nah, kita masukin kejunya. Kejunya kita masukin. Iya. Aku tutup sini ya. Iya. Ya. Panggang, tinggal atasnya kita kasih keju. Ayo, Nay. Masukin keju. Selesai cukupnya? Selesai cukupnya. Gak apa-apa banyak juga. Dia kan hobinya nih. Ini kita panggang sekarang ya. 30 menit cukup kok. Kita panggang 30 menit. 20 menit ya. Kita angkat. Aduh. Yuk. Nah, ini udah mateng nih. Yuk kita makan bareng-bareng. Ini kesukaannya dia nih. Selalu pakai cheese. Udah siap semua ya. Udah siap nih yuk. Makan yuk. Udah. Makan-makan. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pemirsa akhir pekan kami. Dan selamat akhir pekan. Bye. Sub indo by broth3rmax